Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, sempat kaget saat Peggy Setiawan Cianjur membuka caketnya. Ternyata, Peggy Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Sebagaimana diketahui bahwa Peggy Setiawan Cianjur memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Peggy sempat ditudik netizen sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipta Nengsi. Bahkan Peggy Cianjur dituduh dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Peggy dan Cecep kini tinggal di desa Gadok, kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat disambangi, Deddy Mulyadi, anggota Mundraker 2017 ini memperlihatkan tato di lengan kanan dan kirinya. Padahal sang ayah Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-wanti agar Peggy tidak membuat tato. Ternyata gambar tato Peggy Setiawan Cianjur bukan macan, melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Peggy juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Peggy tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.